Fakta baru pembunuhan di Sajingan Kecil, Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat terungkap lewat rekonstruksi, Senin 30 Mei 2022. Tersangka F, ternyata ingin membuang jenazah ayahnya, Ramlan Kemuara Sungai, setelah melakukan pembunuhan pada Jumat 13 Mei 2022 lalu. Dalam rekonstruksi yang digelar di Polres Sambas itu, pembunuhan bermula saat F melihat korban sedang duduk di dapur. Tersangka kemudian mengambil parang panjang dan menghabisi nyawa korban. Saat korban tergeletak di dapur dengan keadaan kepala terpisah dari tubuh, F sempat keluar rumah sambil membawa tangki bensin menuju tepi sungai yang tak jauh dari rumahnya. F berniat membawa jasad korban dengan perahu motor untuk dibuang ke Muara Sungai. Namun F mengurungkan niatnya dan ia kembali ke dapur. Tersangka kemudian menggotong tubuh korban untuk dibawa ke pemakaman. Setelah membotong jenazah ayahnya sejauh 150 meter, tersangka kemudian diamankan saksi hingga kemudian dibawa ke ma Polres Sambas. Kasat reskrim Polres Sambas AKP Sutrisno mengungkapkan, secara keseluruhan ada 19 adegan yang diperagakan tersangka. Sutrisno mengatakan tersangka F memang memiliki riwayat sering mengkonsumsi obat kodela dalam jumlah banyak. Tersangka sering meminum alkohol, sering berhalusinasi, malas dan memiliki emosi yang tinggi. AKP Sutrisno mengatakan reka adegan yang dilakukan menjadi bagian dari tahapan untuk mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Dusun Sajingan Kecil Desa Semangat, Kecamatan Sejangkung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!